Untuk sebagian besar orang, soundbar itu merupakan salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih menggelegar, namun juga hemat tempat. Bisa dibilang, soundbar adalah seperti kayak home theater mini yang memang jauh lebih fleksibel. Oleh karena itu, di video kali ini, Pitchell akan bahas salah satu produk soundbar dari Sonic Gear, yaitu Sonic Bar 300P. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pitchell, dan seperti yang sudah Pitchell mention tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah produk dari Sonic Gear, yaitu Sonic Bar 300P. Produk ini sendiri tuh hadir dengan tampilan yang sebenarnya biasa aja, walaupun dengan adanya Ali di RGB, itu membuat produk ini tuh jadi jauh lebih meriah. Nanti di review kali ini, Pitchell akan bahas sekilas untuk packaging, desain produk, dan tentu saja kualitas audio dari speakernya. Jadi kita duduk manis, dan kita mulai reviewnya. Dari packaging, kita nanti mendapatkan dua kotak nih teman-teman. Yaitu yang pertama, kotak soundbarnya, dan yang kedua adalah kotak modulnya, yaitu Sonic BTXM. Pertama dari kotak speakernya dulu, di mana ini datang dengan tema warna putih yang dominan, ditambah dengan beberapa gambar, serta teks di setiap sisi ke dari kotaknya. Dari sisi depan kotak, terdapat gambar produk, teks Sonic Bar 300P, pasif speaker, logo Sonic Gear, dan deretan fitur pada speaker ini. Sementara di sisi atas, terdapat hal yang hampir sama aja dengan di bagian depannya tadi. Baru di sisi bawah lah, terdapat logo 1 tahun garansi dari Sonic Gear, serta keterangan singkat dari produk ini. Sementara di sisi kiri, nanti hanya terdapat logo Sonic Gear dengan teks bertuliskan Thrust Your Ears, dan di sisi kanannya, terdapat QR Code serta logo Facebook dan Twitter dari Sonic Gear. Terakhir di sisi belakang, palingan yang unik ada di bagian sederet spesifikasi speaker ini, beserta dengan informasi tambahan dari produk ini. Setelah itu, kita akan beralih kepada kotak yang kedua, di mana dengan dominasi warna hitam dan juga biru muda, maka mulai dari sisi depan nanti kotak terdapat gambar kontroler, teks Sonic BTXM, dan juga logo dari Sonic Gear. Sedangkan di sisi kiri yang sama dengan sisi kanannya, hanya terdapat juga sebuah logo Sonic Gear dengan background berwarna biru muda. Nah, setelah udah bahas kedua kotaknya, kita akan lanjut kepada isi paket penjualan, di mana kita akan langsung menemukan unit speaker yang masih terbungkus rapi, dengan plastik transparan, dan terdapat kartu user manual, plus juga dengan kartu garansi. Benar-benar simpel banget, dan selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Sedangkan di kotak kecil, di dalamnya terdapat unit controller, kertas user manual, dan juga kartu garansi. Jadi, ini juga sama aja yang kayak tadi. Polos dan nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Cara desain sih, unit soundbar yang picture review kali ini tuh nggak jauh berbeda dengan soundbar pada umumnya. Yang paling menarik perhatian sebenarnya adalah warna putihnya di sekujur bodi dari soundbar. Sementara secara material pun, soundbar ini menggunakan bahan plastik di mayoritas bodi, dan juga material metal di grill dari speakernya. Nanti cover grill metal ini tuh menjadi tempat tuh, buat emblem sonic gear pada bagian kanan, serta dua lampu LED RGB di sisi kiri dan kanan dari speaker ini. RGB light ini sih sebenarnya biasa aja, palingan hanya warna yang menyala secara bergantian. Bahkan nggak ada pengaturan apa-apa soal variasi lampunya. Cuma kita bisa hidupin ataupun matiin doang. Walaupun memang warnanya ini tergolong soft, sehingga, ya ujung-ujungnya sih nggak terlalu mencolok-mencolok amat lah gitu ya, nggak noran-oran amat gitu. Sementara di sisi atas terdapat teks besar sonic bar 300p, dan di sisi bawah terdapat dua pad karet sebagai kaki pada speaker ini, yang membantu agar speaker ini tuh nggak bergeser saat kita taruh di meja ataupun di tempat yang lain. Sementara kalau di sisi belakang terdapat informasi tambahan dari produk, seperti contohnya kayak stiker QC pass, informasi model, dan kabel micro USB sepanjang 60 cm, untuk kita hubungkan kepada modul controller yang tadi udah bisa sebutin, yaitu BTXM. Modul controller ini lah, yang nanti menjadi kendali untuk tombol power, tombol mode, tombol matiin ataupun hidupnya LED, dan tombol next dan previous, serta knob volume dan USB port untuk USB flash dash, serta USB port untuk kita colokan kepada flash disk. Dari controller ini lah, nanti ada kabel jack 3.5mm yang berwarna hijau, dan juga USB type email untuk kita colokan kepada PC, laptop, ataupun sumber daya lainnya, agar speaker ini bisa beroperasi. Untungnya kabel ini tergolong cukup lumayan ya, 117cm, sehingga bisa cukup menjangkau lah, untuk PC ataupun kita taruh device kita jauh di bawah. Sementara kalau teman-teman tanya soal dimensi, maka produk ini tuh memiliki ukuran 48 x 5.5cm, dengan tinggi sekitar 7.5cm, dan berat 750 gram. Dengan ukuran segini sih, Pichel ngerasa ini tuh lebih tepat dinamain sebagai mini soundbar, dan bukan soundbar beneran. Karena dengan mengusung nama soundbar, maka pasti di angan-angan kita, mengira bakal ini panjang banget ukurannya. Padahal panjangnya cuma 48 cm aja gitu. Jadi cuma kayak cukup sepanjang monitor gitu. Sementara di bagian audio, Sonic Bar 300P ini sendiri dilengkapi dengan 2 driver speaker pada sisi depan, yang dimana memiliki ukuran masing-masing 50mm, dengan daya masing-masing 3W. Secara total sistem power sih, ini bisa hingga 12W, dan speakernya juga mendukung respons frekuensi, mulai dari 50Hz hingga 20kHz. Sebenernya agak di bawah nih, rata-rata ya, karena biasanya kan bisa kayak 20 hingga 20 ribu gitu. Di atas kertas sih, memang ini punya output total juga yang nggak terlalu gede, dan memang hal ini terbukti ketika kita dengerin lagu, dan juga kita tes dengan dengerin beberapa genre lagu. Kalau spical test dengan lagu yang banyak dentuman, kayak macam jeduk-jeduk gitu ya, itu tuh rasa bass-nya tuh kayak agak kering dan kurang nendang. Sementara di treble-nya pun juga kayak berasa agak-agak mendem dan ketahan suaranya. Overall balance-nya, spical bisa bilang nggak terlalu enak dan berasa kayak kualitas serendahan banget. Tapi kalau misalnya ditanya untuk urusan kenceng-kencengan, memang ini speakernya tergolong kenceng. Karena waktu pical tes dengan memutar lagu di volume speaker 40% dan juga 100% di laptop, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 99,9dB, dan maksimum hingga 106,0dB. Ini catatan teman-teman hanya dengan volume 40% ya. Walaupun pical coba tes naikin lagi, itu bakal kayak pecah gitu suaranya. Ya deh, pada pical kebanyakan ngomong, berikut ini deh. Merupakan contoh suara dari Sonic Bar 300P dari Sonic Gear. Check this out. Sampai jumpa. Terakhir di bagian fitur, speaker ini sendiri terlepas ini masuk ke dalam budget speaker, tapi tetap memiliki akan beberapa fitur-fitur yang tergolong oke. Salah konektivitas, speaker ini memiliki 4 mode input yang bisa kita pilih, sehingga bisa menyesuaikan akan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Pertama, fitur yang paling jelas ada adalah menggunakan port 3.5mm yang diberikan dan langsung tersedia dari modulnya. Hal ini dimungkinkan buat gadget-gadget kita yang masih ada port 3.5mm, seperti laptop, PC, ataupun beberapa handphone-handphone yang masih ada port 3.5mm-nya. Cuma kalau memang device kita udah nggak ada lagi tuh port 3.5mm-nya, maka kita nggak usah nangis dan khawatir. Karena sudah ada juga Bluetooth versi 4.0 yang bisa disambungkan dengan device ataupun gadget kita. Cara konekin-nya sih mudah banget dan Pichel nggak akan jelasin di sini, karena terlalu mudah lah menurut Pichel. Namun yang sayangnya adalah di speaker ini tuh sayangnya tidak ada microphone, baik di speakernya ataupun di modulnya. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk gitu, kita nggak bisa langsung jawab teleponnya via soundbar-nya ini. Selanjutnya untuk fitur ketiga adalah port USB Type-A 2.0, yang bisa dihubungkan dengan flash disk. Caranya mudah juga, dengan kita mempersiapkan flash disk dengan file system 432 dan dengan file MP3 yang kita isi di dalam flash disk, maka lagu bisa langsung dijalankan pada saat flash disk-nya dicolokkan ke modul kontrolernya. Nanti untuk navigasinya, simply cuma tinggal play, pause, next, previous, kita bisa pergunakan langsung di kontrolernya. Terakhir untuk fitur input-nya adalah FM radio, di mana dengan ini kita bisa mendengarkan siaran radio mempergunakan speaker ini. Dan kabel audio 3.5mm-nya nanti menjadi antena bagi siaran radio, sehingga kita tinggal geser-geser ataupun sesuaikan untuk mendapatkan posisi frekuensi yang oke. Nanti untuk ganti siaran, kita sama aja tinggal tekan tombol next ataupun previous agar bisa naikin ke frekuensi yang lebih atas ataupun turunin frekuensi ke bawah. Misalnya nggak ada fitur penyimpanan frekuensi ini, teman-teman, sehingga agak sulit. Kalau misalnya kita punya frekuensi favorit yang mungkin kita suka, contohnya kita dengerin perambur, gen FM, gitu kan. Kalau kita mau balik ke situ lagi, harus nyari lagi. Walaupun begitu, dengan adanya fitur-fitur ini sih memang menarik banget, terutama buat karakteristik speaker kelas entry-level begini. Mengingat kualitas audionya yang cukup-cukup makan, maka fitur begini minimal buat menghibur kita lah. Overall, menurut apetipari-pipari Pichel, Sonic Gear Sonic Bar 300P ini merupakan sebuah speaker entry-level yang cocok banget buat teman-teman yang punya budget terbatas dan nggak terlalu concern lah soal kualitas audio. Secara fitur sih jelas ini berlimpah. Fleksibilitas input seperti 3.5mm, Bluetooth, USB flash disk, hingga kepada FM radio, jadi tawaran yang tergolong menggiurkan. Walaupun kalau misalnya ditanya kualitasnya, sorry to say ya, ini sesuai sama harganya lah. Ya rasanya speaker ini diciptakan memang untuk berbagai macam kebutuhan yang basic-basic aja gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang mungkin suka dengerin jedak-jeduk gitu, dan tumpahan bass-bass yang over-over gitu, kayaknya bukan ini partnernya. Dan kemudian kabel USB yang dipatenin dengan bodi speaker ini, walaupun baik untuk portabilitas, namun ini jadi kayak gimana ya? Walaupun simple dan ringkas, tapi di sisi negatifnya kalau misalnya rusak, ini tuh repot banget gitu betulin ya. Kalau kabel yang terpisah kan enak tuh ya, kayak rusak tinggal ganti, rusak tinggal ganti gitu. Dan kalau misalnya teman-teman minat dengan soundbar ini, maka speaker ini tuh dibanderol dengan harga 200 ribuan untuk varian yang ada Sonic BTM modulnya. Namun kalau mau yang lebih murah, ada tuh varian yang non-Bluetooth dengan harga 169 ribu di online store kesayangan teman-teman sekalian. Harga yang murah dan cincai lah, hitung-hitung mirip dengan kayak uang kita keluarkan kalau misalnya kita ajak doi nonton, ataupun mungkin traktir makan di luar. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa ditemukan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita, yaitu Vichel Tekno dan Vichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan versi kita, yaitu Vichelmediagroup.com. Jangan lupa kunjungi channel kita juga yang bahas wal-game, yaitu Vichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang dari Vichel, yaitu PMG Femmes. Jadi itu dia video channel ini hari ini, thank you guys for watching, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Headset, udah. Sekarang, salam bar, ya kan? Gaul, buat pajangan sih oke sih. Tapi kalau buat... Time game 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 gameai game game Terima kasih telah menonton!